Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut ke tutorialnya Terima kasih yang sudah klik video ini Dan support terus channel ini Oke sekarang lanjut aja ke tutorialnya Langkah pertama Kita masukkan satu foto dulu ya Kayak biasa Tinggal masuk ke tambah ini Terus ke media Ini satu foto sudah masuk ya Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan guys Ntar pasti diarahkan ke bit yang pertama Selanjutnya tinggal tekan lagi tanda panah yang ke kanan Ntar pasti diarahkan ke bit yang kedua Selanjutnya gambaran foto di sebelah kiri tinggal tekan Terus tinggal tekan yang ini guys Tekan satu kali ya Ntar langsung pas ya Selanjutnya tinggal keluar dulu Selanjutnya tinggal kecilin ya Nah Ini kan terlalu panjang Yang mau masih efek Selanjutnya Selanjutnya khusus Yang ini tinggal aktifkan doang ya Kalau diaktifkan tinggal keluar Efek lagi Tambahkan efek Selanjutnya tinggal masuk ke move Selanjutnya tinggal tambahkan Dan ombang ambing Selanjutnya masuk ke pengaturan standar Selanjutnya khusus sudut ya Tinggal kasih 90 guys Kasih 90 ya Selanjutnya tinggal masuk ke frekuensi Ini khusus frekuensinya Tinggal turunkan aja Biar nggak terlalu kenceng Kasih 22 ya 0,22 Selanjutnya tinggal masuk ke magnetube Ini tinggal turunkan sampai 0 Tambahkan kunci Tekan kunci Pindah ke kanan Tambahkan kunci lagi Ini tinggal naikin Kasih 90 ya Tekan kunci Pindah ke sebelah kiri guys Soal hasil Ini agak slow ya Selanjutnya tinggal keluar Ke efek lagi Tambahkan efek Selanjutnya tinggal masuk ke move lagi Selanjutnya tinggal tambahkan gunjangan guys Gunjangan otomatis Masuk ke pengaturan standar ya Kayak biasa Selanjutnya tinggal Ngepasin ke sini guys Ke bit yang pertama ya Terus gunjangan otomatis Tinggal tekan Selanjutnya tinggal turunkan aja ini ya Sampai 0 Terus tinggal tambahkan kunci Terus di tengah ini tinggal tambahkan kunci lagi Ini tinggal naikin Ini tinggal naikin Kasih 200 ya 200 Selanjutnya tinggal tekan kuncinya Pindah ke sebelah kanan Selanjutnya tinggal masuk ke frekuensi guys Khusus prevensi tinggal naikin ya Kasih 5000 guys 5000 ya Soal hasil pasti kayak gini ntar Kalau yang awal kan biasa ya kan Kayak gini Ntar Ntar Ngelewatin bit yang pertama Ada gunjangan ya guys Kayak gini guys Gunjangan ya Ini bagus ya guys Selanjutnya tinggal keluar ya Terus ke efek lagi Tambahkan efek Selanjutnya tinggal masuk ke sini Ke warna Selanjutnya tinggal Tambahkan paparanggama ya Masuk ke pengaturan standar Paparanggama tinggal tekan Selanjutnya tinggal Ke bit yang pertama ya guys Tinggal luruskan ya Bit yang pertama Selanjutnya tinggal tambahkan kunci Selanjutnya di sini guys Di awal ini tinggal tambahkan kunci lagi ya Ini tinggal turunkan Kasih min 2000 ya Terus ke titiga Salin efek Terus tinggal keluar Ke efek lagi Ke titiga Tempel efek ya Ke titiga Tempel efek Ini ntar Jadi tiga ya Ini Satu Dua Tiga Ini yang paparanggama Tiga ya guys ya Hasil lebih kayak gini Kayak gini ya Kayak gini guys Ini udah selesai yang pertama ya Kayak gini guys Ada gunjangan ya Selanjutnya tinggal ngepasin ke bit yang kedua Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi ya Ini satu foto udah masuk Selanjutnya tinggal pilih Sampai di sini guys Ini satu kotak Dua Tiga Empat Lima kotak ya Kayak biasa Ini tinggal tekan yang ini guys Untuk mengepasin ke bitnya ya Nah kayak gini Tuh Bagus ntar guys Selanjutnya tinggal Kasih jeda gedungnya dulu ya Ini yang awal tinggal potong dulu Ini besarin lagi gak apa-apa ya Nah besarin kayak gini guys Kayak gini ya Selanjutnya khusus yang disini ya Ini foto yang kedua Tinggal nyalin efek dari sini guys Foto yang pertama ya Biar gak terlalu Ini Gak terlalu lama buatnya ya Terus tinggal temp ke refek Terus yang paparang gama tinggal buang dulu ya Terus gunjangan tinggal buang Terus masuk ke ombang embing Selanjutnya tinggal ke titiga tinggal atur ulang ya Selanjutnya tinggal masuk ke frekuensi guys Khusus frekuensi tinggal naikin 4060 ya 4060 Selanjutnya tinggal masuk ke Magnitube Khusus Magnitube tinggal turunkan Sampai 0 Sampai 0 Tambahkan kunci Tekan kunci Pindah ke sebelah kanan Tambahkan kunci lagi Ini tinggal naikin Sampai 230 ya 230 Tekan kuncinya Pindah ke kiri Terus kurvanya Kayak biasa Aktifkan Kayak gini Soal hasil Kayak gini Kayak gini ya Kayak gini ya Selanjutnya tinggal Selanjutnya tinggal naikin ini Biar agak buram ya Kasih 1040 Tekan kunci Kayak gini ya Selanjutnya tinggal Tinggal keluar ya Terus ke efek lagi Tambahkan efek Terus tinggal Masuk ke detorsi Selanjutnya tinggal Tambahkan lingkungan gelombang Masuk ke pengaturan standar Lingkungan gelombang Tinggal tekan Caranya tinggal Tambahkan kunci dulu ya Tekan kunci Pindah ke kanan Tambahkan kunci lagi Ditinggal naikin Kasih 50 ya 50 Terus tinggal Tekan kunci Pindah ke kiri Selanjutnya Masuk ke sudut Ini tinggal naikin Kasih 7,0 ya 7,0 Selanjutnya Khusus jarak Tinggal Turunkan Kasih 4 ya 4,0 4,0 Selanjutnya Tinggal masuk ke Magnitube Ini tinggal Turunkan aja Sampai 0 Tambahkan kunci Tekan kunci Pindah ke kanan Tambahkan kunci lagi Ini tinggal naikin Aku coba 5,0 dulu ya 5,0 Terus tinggal Tekan kunci Pindah ke kiri Ntar Kayak gini Kayak gini ya Selanjutnya Tinggal ke kurva Kurvanya Tinggal aktifkan aja ya Kayak gini guys Kurvanya Soal hasil Kayak gini Kalau yang ini Terserah kamu ya Kalau yang ini Kayak gini Sama aja Kalau kayak gini Sama aja Kurang enak guys Mending kayak gini aja ya Biar bagusan Tuh Ini tinggal Turunkan dikit Kayak gini Kayak gini guys Kurvanya Kayak gini ya Selanjutnya tinggal Luar aja ya Ntar pasti kayak gini ya guys Ini udah keren Selanjutnya tinggal Potong ya Khusus foto selanjutnya Tinggal potong dulu Kayak gini guys Nah Ini udah dipotong-potong ya Selanjutnya tinggal nyalin foto yang disini Ini tinggal nyalin efek Terus tinggal Ke sini Foto yang selanjutnya Ini tinggal tekan Ke efek Ke C3 Temple efek Terus Ke sini ya Ke ubin dulu Selanjutnya tinggal Tambahkan kunci Tekan kuncinya Pindah ke sebelah sini guys Sebelah kiri Selanjutnya tinggal Tambahkan kunci lagi Ini tinggal naikin Kasih 1100 ya Tekan kuncinya Pindah ke sebelah kanan Terus tinggal Keluar Ke efek lagi Terus Buram gerak tinggal buang ya Lingkungan tinggal buang Terus tinggal Kembal ke ombak kembing Terus Khusus Sudut tinggal Kasih Min 90 ya Kasih Min 90 guys Selanjutnya tinggal Masuk ke sini ya Ke frekuensi Ke frekuensi Khusus frekuensi Tinggal turunkan Aja Kasih 1030 ya 1030 Ceranya tinggal Masuk ke Magnitube Terus kunci Yang di sebelah kiri Tinggal tekan Ketengah dulu ya Selanjutnya Yang ini tinggal Turunkan Kasih 125 ya 125 Terus tinggal tekan kuncinya Pindah ke Sebelah kiri Ntar pasti kayak gini Hasilnya guys Kayak gini ya Selanjutnya Tinggal luruskan ke tengahnya Keluar Ke efek lagi Tambahkan efek Terus tinggal masuk ke Distorsi Selanjutnya Tinggal tambahkan Remas ya Masuk ke pengaturan standar Remas tinggal tekan Selanjutnya Tinggal tambahkan kunci dulu ya Di tengah Terus tinggal tekan kuncinya Pindah ke kanan Tambahkan kunci lagi Tekan kuncinya Pindah ke sebelah kiri guys Terus tinggal Tambahkan kunci lagi Ini tinggal Kasih Min 12 ya Ntar pasti kayak gini guys Kayak gini ya Ceranya tinggal Terus tinggal Keluar ya Ini tinggal luruskan di tengah guys Ini min 12 ya Terus tinggal tambahkan papan gama dulu Masuk ke warna Tambahkan kuncinya Tambahkan kunci ya Terus di sebelah kirinya Tambahkan kunci Ini tinggal naikin Biar Terang ya Kasih 90 gas 1090 1090 ya Soal hasil Pasti kayak gini Terus yang kunci di tengah Tinggal turunkan ya Ini terlalu terang kayaknya guys Kasih 80 ya Min 0,80 Terus tinggal keluar Efek Ketiga Salin efek Terus tinggal Tempel efek Soal hasil Masih kayak gini guys Kayak gini ya Terus tinggal Kembali ke foto yang nomor 3 ya Ini kan ada yang Ada gelombangnya Ini yang ketiga Ketiga ini Tinggal tekan Ketiga Di atas Tinggal balik Secara horizontal Terus tinggal Lompatin Satu foto Tinggal balik Soal hasil Masih kayak gini Bentar guys Kayak gini ya Selanjutnya tinggal Tambahkan Satu foto lagi guys Ini Satu foto Sudah masuk lagi Selanjutnya tinggal Ngepasin Sampai disini ya Ini lima kotak guys Satu Dua Tiga Empat Lima kotak Selanjutnya tinggal Potong dulu ya Ini udah dipotong ya Terus Khusus yang disini Tinggal Nyalin efek Dari sini guys Di sebelahnya ini ya Ngambil Kesini aja Foto yang nomor dua Biar bagus ya Ini tinggal tekan Ke efek Ke titiga Satin efek Ini foto yang kedua ya Kalau ngambil Dari sebelahnya ini Ntar kurang bagus Ini tinggal tempel efek Ntar pasti kayak gini ya Terus tinggal tambahkan Satu efek lagi Terus tinggal masuk Ke opaci ya Terus tinggal tambahkan Dan berkedip Masuk ke pengaturan standar Selanjutnya tinggal Nah ini nih Sampai mentok 16 Tambahkan kunci Tekan kunci Pindah ke kanan ya Terus tinggal Tambahkan kunci lagi Ini tinggal Turunkan Kasih 15,60 ya 15,60 Tekan kuncinya Pindah ke sebelah kiri guys Soal hasil pasti kayak gini ntar ya Ini bagus sekali guys Selanjutnya tinggal kasih Jedak jeduknya dulu ya Terus tinggal tekan dulu yang ini Selanjutnya tinggal kasih jedak jeduknya ya Terus ke sini guys Ini yang awal tinggal tambahkan kunci dulu ya Ini yang awal tinggal tambahkan kunci dulu ya Selanjutnya tinggal tambahkan kunci lagi Terus tinggal naikin Naikin Kasih 900 ya 900 Terus berbit tinggal tambahkan kunci aja Terus 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 kalau udah ke sini ya Ke atasnya Terus yang awal tinggal tambahkan kunci dulu ya Ini yang awal Ini yang awal Ini yang awal Tambahkan kunci lagi Ini tinggal Kasih 5 ya 5 Terus berbit tinggal tambahkan kunci aja Selanjutnya Selanjutnya tinggal potong dulu ya Nah Ini udah dipotong-potong Selanjutnya tinggal nyalin efek yang disebelahnya yang bergedip ya Ini tinggal tempel efek Ntar piti kayak gini guys Terus tinggal tempel efek ya Soal hasil piti kayak gini ntar Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi ya Ini satu foto udah masuk Ini tinggal pilih sampai 5 kota guys Samain Selanjutnya khusus yang awal tinggal potong dulu ya Terus tinggal nyalin efek ya khusus yang ini Nyalin efek dari sini guys Nah dari sini ya Ini tinggal tekan dulu Tapi kesini dulu guys Ngambil paparang gama ya Ini Salin efek paparang gama Terus tinggal tempelkan disini Terus ketiga salin efek ya Kalau ada paparang gama ya Kalau ada paparang gama ya kan Nggak bagus guys Kayak gini ya Ini tinggal tempel efek Ini tinggal tempel efek Terus ketiga gini ya Selanjutnya tinggal kasih jedak jeduknya dulu khusus yang ini ya Ini tinggal tekan Terus ke sini guys Terus ke sini guys Ini tinggal tambahkan kunci ya Terus tinggal tambahkan kunci lagi Ini tinggal naikin 900 Selanjutnya tinggal tambahkan kunci lagi Ini tinggal kasih 1100 ya Terus ke sini ya Terus ke sini guys Terus yang selanjutnya tambahkan kunci lagi Ini tinggal turunkan Sampai 900 ya Terus khusus yang terakhir Tambahkan kunci lagi Ini tinggal turunkan sampai 720 ya 720 Soal hasil PTG gini ntar ya Selanjutnya kalau udah tinggal Potong dulu ya Nah Ini jilai hidupnya guys Selanjutnya tinggal nyalin efek dari sini ya Salin efek Sebelahnya yang ada lingkungan gelombang ya Ini tinggal tempel efek Terus remas tinggal buang guys Ke T3 salin efek Ntar pas T3 gini ya Ini tinggal tempel efek Ini tinggal tempel efek Ini tinggal tempel efek Tempel efek Tempel efek Soal hasil pas T3 gini ntar ya Oke gini ya Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi guys Ini yang terakhir ya Ini tinggal panjangin sampai akhir Gambar foto tinggal tekan Terus tinggal tekanin guys Ceranya khusus yang awal tinggal potong dulu ya Kayak gini guys Terus tinggal nyalin efek dari sini guys Yang ada Ini ya Yang ada Bergedipnya guys Ini yang ada bergedipnya ya Ini tinggal tempelkan Karena hasilnya minta kayak gini guys Ini bagus sekali ya Selanjutnya tinggal kasih jadak hidupnya dulu ya Khusus yang terakhir Ini tinggal tekan Ini guys Terus tinggal kesini ya Ini tinggal tambahkan kunci Tambahkan kunci lagi Ini tinggal naikin Kasih 950 ya 950 Perbit tambahkan kunci guys Kayak gini ya Tambahkan kunci Selanjutnya tinggal Kembali ke sini dulu Ke atasnya ya Terus khusus yang awal Tambahkan kunci dulu Terus selanjutnya tinggal tambahkan kunci Ini tinggal kasih Min 4 Tambahkan kunci lagi Ini tinggal Ini kasih 4 biasa Tambahkan kunci lagi Ini tinggal kasih Min 4 Tambahkan kunci lagi Ini tinggal kasih 4 biasa ya Ini yang terakhir Tambahkan kunci Turunkan sampai 0 Terus Terus ke atas Terus khusus yang awal Tambahkan kunci dulu ya Kayak gini guys Yang awal Tambahkan kunci Tambahkan kunci lagi Terus selanjutnya Tambahkan kunci lagi ya Ini tinggal Ini tinggal Pindah kesini Tinggal geser ya Kayak gini Terus selanjutnya Tambahkan kunci lagi Ini tinggal Pindah kesini guys Terus selanjutnya Tambahkan kunci lagi ya Ini tinggal Pindah kesini Terus selanjutnya Tinggal Tambahkan kunci Ini tinggal Pindah kesini Soal hasil Pasti kayak gini Ntar ya Ini kalau Ditaruh ke pojok Kurang Mantep ya Kalau Dikasih ke atas Turuskan ke tengah Di atas ya Soal hasil Pasti kayak gini Ntar Nah Ini kurang bagus ya Kalau di tengah Mending taruh Disini aja Nah Terus tinggal Potong dulu ya Kalau udah dipotong Tinggal balik ya Ini Balik Lompatin Satu foto Tinggal balik Lompatin Satu foto Tinggal balik Soal hasil Pasti kayak gini Ntar guys Kayak gini Kayak gini ya Terus tinggal Nyalin efek Di sebelahnya Yang bergedip ya Nah Terus tinggal Tempel efek Tepat Soal hasil Satu foto Seperti kayak gini Terus tinggal simpan di atas ini Cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum Sampai ketemu video berikutnya